Tak percaya sudah menikah, momen malam pertama pernikahan Putri Isnari belum boleh sekamar dengan sang suami. Putri Isnari resmi menikah dengan Abdul Aziz pada tanggal 20 April tahun 2024. Namun ternyata juara dua dangdut Akademi 4 ini belum boleh tinggal satu kamar dengan sang suami ketika malam pertama pernikahannya. Seperti apa potret dan cerita selengkapnya malam pertama Putri Isnari sebagai istri? Yuk simak berikut ini. Setelah acara pernikahannya, perempuan yang akrab di sapa putri da ini naik ke atas kasur. Sudah tidak ada makeup di wajah cantiknya. Di tempat tidur putri, terdapat handuk yang dibentuk menjadi dua angsa yang berbentuk hati. Terdapat taburan kelopak bunga pula sehingga kamar putri terlihat romantis. Tak hanya itu, terdapat kue beserta tulisan happy wedding di atas meja di kamar putri. Hal ini membuat kamar putri semakin terasa bak kamar pengantin baru. Namun putri tampak mengucapkan bahwa suaminya tidak ada sembari menutup wajahnya menggunakan kedua tangan. Suami putri, Abdul Aziz memang belum boleh sekamar dengan putri karena acara pernikahan di rumah atau asal sang pengantin pria belum selesai. Hal ini merupakan adat bugis. Oleh sebab itu, sang penyanyi dangdut tidur bersama salah satu sahabatnya yang bernama Modi. Modi tampak menggoda putri dan menanyakan keberadaan suami sang sahabat. Sambil berbaring, putri tampak mengusap dahinya sembari bertanya kepada Modi. Ia bertanya untuk memastikan bahwa dirinya sudah menikah. Aku beneran istri orang ya kak? Tanya penyanyi dangdut kelahiran 2004 ini. Putri Isnari bahkan melihat kembali cincin nikah yang tersemat di jari manisnya untuk meyakinkan dirinya lagi bahwa dirinya sudah menjadi istri orang. Terima kasih telah menonton!